Menuju tatanan normal baru, bagaimana agar kita terhindar dari COVID-19? Perjalanan ke dan dari tempat kerja, pastikan Anda dalam kondisi sehat, keada keluhan batu, pilek, demam, dan diare, dapat tetap tinggal di rumah dengan rekomendasi dari dokter. Upayakan mengenakan pakaian lengan panjang, gunakan masker, Upayakan tidak menggunakan transportasi umum Kalau terpaksa menggunakan transportasi umum, upayakan tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan hand sanitizer Jika harus mengenakan helm, gunakan helm milik sendiri. Upayakan membayar secara non-tunai Jika terpaksa memegang uang, gunakan hand sanitizer sesudahnya. Tidak menyentuh wajah atau mengucap mata dengan tangan. Gunakan tisu bersih jika terpaksa. Di tempat kerja, saat tiba, dilakukan pengukuran suhu tubuh. Jika suhu lebih dari 37,3 derajat celcius, maka dianjurkan untuk periksa ke klinik. Segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian masuk ke bilik desinfeksi. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Saat di dalam lift, usahakan tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan posisi saling membelakangi. Untuk sementara waktu, tidak menggunakan absensi fingerprint. Bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja. Selalu menggunakan hand sanitizer. Peralatan bersama ini, misal alat ibadah. Tiap hari diupayakan membawa alat ibadah masing-masing. Kemudian, alat tulis. Upayakan selalu menggunakan alat tulis masing-masing. Jika menggunakan telepon yang digunakan bersama, usahakan menggunakan tisu bersih. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Biasakan tidak berjabat tangan. Masker tetap digunakan dan menerapkan etika batuk. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan berjemur dan berolahraga. Berjemur kira-kira 15 menit dan berolahraga 30 menit setiap harinya. Bagi pekerja yang memberikan pelayanan publik, perketat penggunaan APD yang terdiri dari masker dan face shield. Selalu menjaga jarak aman. Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer setiap 4 jam sekali. Tidak menggunakan tools atau peralatan kerja secara bersama-sama. Saat tiba di rumah, hal yang harus dilakukan, buka sepatu di luar dan semprot dengan disinfektan. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, mandi, dan mengganti pakaian kerja. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Untuk masker sekali pakai, sebelum dibuang, robek dahulu dan basahi dengan disinfektan agar tidak mencempari petugas pengelola sampah. Selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Jika dirasa perlu, bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan. Itulah hal-hal yang harus dilakukan saat kita WFO.